barangkali ini ada percikan-percikan teladan nih dari, kan sekarang itu 25 rajab ya, yang syahadah dari Imam Musa al-Kasim gitu, barangkali adanya putra dari Imam Jafar as-Solik barangkali ada nilai teladan atau hadis-hadis yang bisa kita cerap pada malam ini iya ibu diantara Imam Musa al-Kasim yang kemudian jarang ya dibicarakan sebenarnya bahwa beliau adalah cicit Rasulullah s.a.w. yang ketujuh dari rantai emas yang hadir atau silatul zihab yang sangat luar biasa dan diantara kemudian beragam kesaksian misalnya bagaimana Imam Musa al-Kasim itu tidak pernah lepas dari sujudnya bahkan bahkan dia lahu kulu yawmin dari terbitnya matahari sehingga kemudian zawal sehingga kemudian matahari itu laku zuhur kecuali dia berada dalam kanan sujud kepada Allah s.w.t sehingga Harun kemudian menyebutnya sebagai bahwa dia adalah rahibnya Bani Hashim dan diantara doa yang selalu diulang-ulang oleh Imam Musa al-Kazim ini dan selalu mengulangi itu Ya Allah semuanya kemohon kepada kemudahan dalam kematian ampunan ketika dalam perhitungan dan selalu mengulangi itu dan dalam hadis lain dan riwayat lain diantara doa yang selalu dibaca oleh Imam Musa al-Kazim Azumazanbu min abdika waliyahsunil afu min indika bahwa besarlah dosa hamba-hamba tapi indahlah ampunanmu yang ada di sisi jadi bahwa ini doa juga yang selalu diucapkan oleh Imam Musa al-Kazim wakana yabiki min khusyiatillah hatta takhaddalu lihiatuhu bintumu bahwa dia selalu dalam kehusuan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tangisan yang tidak pernah terlepas dari wajahnya sehingga tetes-tetes air mata itu membasahi jagutnya ini gambaran dari Imam Musa al-Kazim yang pada saat yang sama banyak sekali kemudian keagungan-keagungan kemuliaan-kemuliaan yang muncul dari Imam Musa al-Kazim Assalamualaikum dia adalah cincin Rasulullah yang sangat utama sangat luar biasa dan bagaimana kemudian Harun al-Rasid menjauhkan dia dari Madinah dan di tempat di Irak sekarang disebut sebagai Kazim dimakamkan atau menjemput syahadahnya di tempat tersebut dan beliau bahkan untuk berhaji pun kemudian dilarang karena khawatir bahwa kemuliaan keagungannya itu akan mempengaruhi banyak kaum muslimin pada saat itu sehingga dilakukan oleh Harun al-Rasid adalah menjauhkan dirinya dari pertemuan dan perjumpaan dengan kaum muslimin bahkan tempat yang ditinggalkan ditinggali atau ditempatkan Imam Musa al-Kazim itu padanya itu juga daerah disebut dengan Askaria Askaria itu adalah daerah yang kemudian banyak askarnya atau wilayah-wilayah yang memang dikelilingi oleh para pasukan ini sehingga Imam Musa al-Kazim tidak dapat berjumpa bahkan dengan pengikutnya sendiri sehingga karena itulah bahwa dengan beragam cara kemudian Imam Musa al-Kazim memberikan petunjuknya memberikan kemudian nasihat-nasehatnya melalui kemudian beragam hal yang memungkinkan karena dirinya diliputi oleh serdadu-serdadu dari Harun al-Rashid yang menjaga dia agar dia tidak dapat berjumpa dengan para pengikutnya atau kaum muslimin yang lain tetapi Allah subhanahu wa ta'ala wa makaru wa makaru Allah Allah khairul makirin bahwa Allah selalu menjaga hamba-hambaknya yang seperti ini yang mulia yang merupakan kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan amanah ilahiyah karena itulah bahwa Rikmah Musa Al-Khazim tetap dapat terhubung dengan para pengikut-pengikut dan para pecintanya selamat menikmati selamat menikmati